Teman-teman, di video kali ini aku bakal share ya bagi tips gimana sih cara aku makan ya atau menerapkan menu-menu aku pada saat aku pemulihan sampai dengan sembuh. Kalian wajib banget simak video ini karena banyak banget yang nanya menunya seperti apa, kemudian porsinya, takarannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Adiva dan Bunda, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung GERD, anxiety, tetap semangat ya. Aku juga pernah ada di posisi itu ya, aku adalah seorang kejuang GERD, asam lambung, anxiety. Aku ada kecemasan juga dan juga hasil endoskopi dan USG aku itu normal, tapi endoskopi aku hasilnya adalah ada peradangan di dinding lambung aku ya, sehingga aku tuh gastritis. Jadi kalau misalnya asam lambung aku naik atau kumat itu memenuhi lambung aku dan itu yang membuat aku ngap, sesak ya, dan banyak sensasi yang lainnya. Dan banyak juga yang mengalami hal ini ya. Jadi buat kalian yang baru bergabung, semoga nonton video-video aku yang lainnya, karena perjalanan aku ya dari awal sampai dengan aku sembuh saat ini, setiap saat aku share dan juga aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian melalui video. Jadi buat kalian yang sudah bertanya juga, kalau belum dijawab, ditunggu aja ya. Insya Allah nanti aku akan buatkan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait makan ya, makanan. Karena ini udah banyak banget yang nanya, padahal aku tuh sering banget share menu-menu makan aku. Jadi tujuan aku share menu-menu makanan itu adalah agar kalian nggak bingung. Jadi bisa menjadikan inspirasi atau referensi untuk menu-menu makanan kalian. Karena jujur, pejuang asam lambung gert itu cocok-cocokan untuk menunya ya. Kadang kita bingung, aduh hari ini aku masak apa lagi ya, hari ini aku makan apa lagi, bingung ya. Takut sensasi lagi muncul ya, takut kambuh lagi, takut ini nggak boleh, takut mantang ini, itu pokoknya serba salah ya. Tapi kita itu harus juga makan ya, karena kalau kita nggak makan makin lomas, kekurangan cairan, kekurangan nutrisi, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita wajib jaga pola makan juga, kalau bisa atur jadwalnya ya. Dua jam sekali ya, dua jam sekali. Misalnya dua jam makan, tiga sendok, bisa ngemil lagi, atau bisa tambah buah, atau bisa minum cereal. Itu sih biasa yang aku lakukan ya. Nah, jadi makanan-makanan yang aku share itu sudah aku coba sendiri dan cocok sama aku. Tapi, kalau misalnya yang tumis-tumisan itu aku nggak setiap hari teman-teman ya, hanya sekali-sekali aja. Dan aku juga biasa pakai minyak kedelai, itu hanya sedikit aja ya. Dan biasanya aku tambahkan lebih banyak air. Karena biar kita selera makannya, karena pejuang asam lambungger itu kadang mulutnya ya pahit, kadang nggak selera makan, yang nggak langsung makan. Makanya aku inisiatif sendiri untuk membuat menu-menu makanan aku. Kemarin itu ada yang komen bun, aku penasaran dari sama bun, aku sekarang masih bikin menu-menu yang sehat. Ya, iya dong, gimana aku kalau mau share. Itu kan menu buat pejuang asam lambung, karena aku ingin membantu kalian agar kalian juga lepas sembuh. Jadi, tidak semua makanan itu haram buat kita pejuang asam lambung. Bukan haram ya, tidak semuanya itu nggak boleh. Jadi, kita boleh makan, tapi dengan masak sendiri ya. Mengkreasikan sendiri, menurut aku tergantung cara mengolahnya, seperti itu. Dan makanan-makanan apa sih yang baik ya, yang tepat pada saat penyembuhan atau pemulihan. Jadi, aku tuh sering share ya, tepung garut, air tajin ya, aku tuh sering share. Karena itu adalah obat-obatan tradisional yang membantu aku pada saat itu. Jadi, aku tuh sebelum sembuh ataupun pada saat pemulihan, aku udah konsumsi tepung garut, air tajin, aku minum adu zetsmak, dan juga kunyit. Kemudian, selain itu juga aku minum jahe. Dan pada saat aku pemulihan pun, aku masih terus melanjutkan itu. Jadi, buat kalian nih, boleh banget dicontoh ya, agar kalian juga bisa, bahkan sembuh atau ini bisa membantu proses penyembuhan kalian. Jadi, aku tuh makan porsinya kecil, 2 jam sekali, menu-menunya aku buat sendiri seperti di video-video aku. Tapi, aku tuh sebelum makan apapun ya, aku ada pengantarnya atau ada pengalasnya. Nah, biasanya nih, kalau bangun tidur, aku minum air hangat dulu, 1 gelas ya, setengah gelas, atau 1,5 gelas. Semaunya aku, yang penting aku nggak memaksakan. Ya, minum dulu, minum dulu. Kemudian, setelah itu istirahat sejenak ya, jangan setelah minum langsung makan, jangan ya. Biasanya nih, habis minum ya, aku mandi, biasa kayak gitu ya, aku sholat gitu ya. Kemudian, kalau misalnya udah 30 menit atau udah 1 jam, barulah aku boleh minum air tajin ya, boleh minum tepung garut. Tepung garut udah sering aku share ya, jadi itu adalah untuk melindungi ya, dinding lambung kita. Karena, pejuang asam lambung gerd itu biasanya kan ada radang, ada luka, kemudian ada irritasi. Jadi, inilah yang akan melindungi dinding-dinding lambung kita. Kalau aku sih biasa kayak gitu ya. Kemudian, setelah 30 menit, barulah aku makan nasi, tapi porsinya kecil. Menunya, boleh apa aja, tapi hindari yang pedas, hindari yang goreng-gorengan, dan juga harus dikunyah halus. Kemudian, sayur-sayurannya juga dihindari kayak kol, toge, sawi putih. Pokoknya, video-video aku itu udah aku share ya. Jadi, biasanya nih, kalau misalnya aku lagi pengen makan nasi, aku buat nasi, nasinya agak lembek. Kemudian, sayurannya bisa wortel, wortelnya aku sayur bening sama bayam. Biasanya kayak gitu ya, atau enggak timun. Jadi, dikreasikan aja, kalau misalnya sayur sop juga boleh. Mau ditumis, boleh, tapi untuk minyaknya sedikit. Itu enggak ada masalah. Yang penting, kita itu harus ada yang lapisi dulu nih lambung kita ya. Aku sih biasa kayak gitu ya. Untuk tepung garut ini aman, bagus, ya membantu aku. Kemudian, untuk air tajin juga aman. Mau air tajin beras merah, air tajin beras organik, air tajin beras putih itu aman dan bagus buat bejuang asam lambung. Karena itu juga bisa menyembuhkan atau mengatasi sembelit, menenangkan pikiran kita, bisa membuat kita nyenyak tidur ya. Dan itu bisa menetralkan asam lambung yang sering kumat ya. Biasanya kan kayak kerucuk-kerucuk perut kita ya, atau mungkin kita itu sulit BAB. Untuk air tajin ini sangat membantu banget. Untuk cara konsumsinya, sama aja dengan tepung garut, 30 menit sebelum makan nasi, tapi pilih salah satunya aja. Kalau aku nih, pada saat itu, kalau misalnya aku lagi sulit BAB nih ya, pikiran aku kadang enggak tenang, namanya juga anxiety ya. Susah tidur, yang aku konsumsi itu adalah air tajin. Bisa air tajin beras merah, bisa air tajin beras putih, bisa beras biasa, atau beras organik. Videonya udah aku share, kalian bisa cek. Kemudian kalau misalnya nih perut aku, aduh lagi perih nih, lagi melilit nih. Apa yang aku minum? Tepung garut. Tepung garut itu menurut aku ajaib banget ya, tapi memang tidak instan teman-teman ya. Untuk proses pemulihan ataupun penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety itu adalah tidak mudah dan tidak instan, seperti membalikan telepak tangan. Kita harus sabar, harus istiar, dan intinya kita harus disiplin, yakinkan kepada diri kalian, kalau ini hanya sensasi sementara pasti sembuh. Kita harus selalu berpasangka baik kepada Allah ya. Kalau Allah memberikan cobaan ini karena kita mampu, jadi kalian enggak usah takut. Kemudian selain itu, selain itu juga kalau misalnya udah konsumsi tepung garut 30 menit kemudian ya, 30 menit kemudian aku mau makan nasi, biasanya ya aku minum air putih dulu, bisa air hangat atau bisa air normal. Aku minum dulu 1-3 teguk ya, nunggu biasanya 10 menit barulah aku makan nasi, tapi itu pun porsinya kecil. Kemudian setelah aku makan nasi tersebut, aku nunggu lagi nih 15-20 menit baru minum air hangat lagi. Jadi setelah makan, jangan langsung minum, karena nanti bakal menimbulkan engap, begah perut itu terasa penuh. Untuk link-link pembelian ya, tepung garut ataupun kalian mau saman-sama aku, ada di video-videonya ya. Aku tuh udah sering bahas ya, karena aku juga pernah ada di posisi kalian. Untuk buah-buahan juga boleh dikonsumsi, boleh-boleh aja, tapi carilah buah yang aman buat kalian ya. Kalau aku nih yang aman tuh payah, ya melon. Itu aman sama aku, buah naga aman, tapi jarang-jarang aku konsumsinya. Dan juga konsumsinya, jangan dalam keadaan perut kosong. Aku tuh kalau misalnya mau ngemil ya, mau ngemil apapun di pagi hari, aku tuh harus makan dulu nasi. Misalnya 2 suap, meskipun sampai detik ini, aku harus makan nasi dulu, karena aku tuh masih ada trauma gitu loh teman-teman. Jadi semoga menjawab itu adalah pengantar ya, atau makanan-makanan yang aku makan ya, aku konsumsi pada saat aku pemulihan. Sampai dengan saat ini, Alhamdulillah aku udah membaik, aku udah normal lagi makannya, udah bisa makan yang santan-santan juga, tapi gak sering-sering ya teman-teman ya. Aku tuh buat video, aku makan sendiri, siapa yang makan, di rumah kan aku cuma bertiga. Suami aku gak mungkin makan gitu juga ya, tapi biasanya nih kan, suami aku juga punya rewet hipertensi, ya makan apa aja yang aku masak. Jadi aku itu menerapkan peluang hidup sehat, olahraganya juga jangan lupa dilakukan, terapkan ya. 15 menit, 20 menit, yang penting keluar keringat kita, lakukan relaksasi, agar pikirannya tenang, lakukan yoga, kualitas tidur, agar tidur dan minyak. Jadi biasanya kan suka terbangun ya. Kemudian, jangan berbaring setelah makan. Jadi kalau mau tidur, makannya jam 7, tidurnya jam 9, jadi sudah pengosongan di lambung ya. Dan juga makanannya harus dipunya secara halus. Aku sih seperti itu ya pada saat kemuliaan. Jadi, buat kalian yang penasaran, menu-menu aku, kalian boleh cek di video-video aku. Itu adalah menu-menu yang aman buat pejuang asam lambungnya, jadi tergantung cara mengolahnya. Oke ya teman-teman, semoga menjawab pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang masih ingin bertanya, boleh komentar di bawah ini. Insya Allah nanti aku bakal buatin videonya. Terima kasih yang selalu setia ya menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adiva dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!